Memeriahkan Hood Corp. 47, Pemkap Jembrana melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya kompetisi futsal antarorganisasi yang berlangsung di Taman Pecangakan Jembrana. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara awak media dengan perangkat OPD Pemkap Jembrana. Memperingati Hood Corp. 47, Pemkap Jembrana menggelar pertandingan futsal persahabatan antarorganisasi yang diawali pertandingan antara tim organisasi perangkat daerah atau OPD melawan tim awak media. Bertempat di Taman Pecangakan, kegiatan ini dibuka Bupati Jembrana Iputu Arte yang ditandai dengan melakukan tendangan pertama. Dalam pertandingan perdana ini, tim futsal OPD diperkuat sejumlah pimpinan OPD dan staf humas dan protokol di lingkungan Kabupaten Jembrana. Sedangkan tim awak media diisi gabungan jurnalis dalam jaringan jurnalis Jembrana. Tampil seru dan saling serang, tim futsal OPD lebih dulu tertinggal 0-1 setelah wartawan pos Bali Dewa Manu mampu mengoyak gawang lawan. Hasil ini tak bertahan lama karena tim futsal OPD akhirnya mampu menyamai skor melalui kasubak humas dan protokol Ikomang Suparte hingga mengubah skor menjadi 1-1. Hasil imbang ini pun bertahan hingga laga usai. Selain untuk memeriahkan hut korpori keempat pada 29 November mendatang, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara pimpinan OPD di lingkup Pemkap Jembrana dan awak media yang bertugas di Kabupaten setempat. Selain pertandingan futsal, tim OPD dan jaringan jurnalis Jembrana, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pertandingan futsal antar OPD. Dari Jembrana, Nyaman Sudika Ainews melaporkan. AFF Beach Soccer Championship 2018 mempertemukan Vietnam dan Timnas Indonesia di Tanjung Benawa, Kuta Selatan, Badung. Sayang, tim Tuan Rumah harus menelan kekalahan pertamanya dengan skor 2-3 saat menjamu tim Vietnam. Tim Tuan Rumah Indonesia harus menelan kekalahan di laga perdana babak penyisian AFF Beach Soccer Championship 2018 saat melawan tim Vietnam dengan skor tipis 2-3. Lebih dulu tertinggal 0-1 di babak pertama, timnas Indonesia yang mengenakan kostum putih-hijau ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Bahkan Indonesia sempat memimpin 2-1 atas Vietnam. Skor ini bertahan sampai laga turun minum. Vietnam yang di pertandingan sebelumnya mampu mengalahkan juara bertahan Malaysia di laga perdananya, terus menekan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan memuluskan langkah ke semifinal. Di babak kedua, Vietnam berbalik unggul setelah mampu mencetak 2 gol kemenangan. Skor berbalik menjadi 3-2 untuk kemenangan Vietnam. Dengan hasil akhir ini, Indonesia berada di posisi juru kunci dengan poin 0, sementara Vietnam naik ke posisi puncak dengan poin 6. Saya bilang tadi, saya juga berikan-berikan para pemain bahwa hati-hati ini menjadi akhir. Makanya tidak ada mungkin kelembangannya itu saja penyebabnya sebenarnya. Tapi saya merasakan juga, saya merasakan anak-anak sudah berkali dengan institusi dan latihan. Vietnam tim, Henry Laki, Indonesia sudah berkali-kali. Usai menelan kekalahan dari Vietnam, tim nasional Indonesia wajib menyapu bersih kemenangan di tiga pertandingan tersisa saat menghadapi Timor Leste, Malaysia, dan Thailand jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, perjuangan tim Indonesia semakin berat karena harus kehilangan kapten tim IDW Kadek Dwi Payuda yang dipastikan tidak bisa melanjutkan laga di turnamen kali ini setelah mengalami cedera saat pertandingan menghadapi Vietnam. Dari Kota Selatan, Badung, Bagus Alitainews melaporkan.